Jelang tahun baru 2015, perajin trompet kebanjiran pesanan. Penambahan pesanan juga dialami oleh perajin trompet di Pelajar Timur Medan, Sumatera Utara. Dengan bantuan lima orang karyawannya, Rusli atau yang sering disebut Wauli membuat trompet dengan aneka bentuk dan ukuran. Mulai dari trompet yang berbentuk kupu-kupu hingga yang berbentuk naga. Saya rasa ya sama saja lah gitu. Meningkat sedikit lah, sekitar meningkat 10%. Permintaan itu dari mana? Dari luar kota lah, dari Riau, dari Aceh, dari Tapsel, Tapanuli Utara, dari Ketepinang, Labuan Batu. Trompet-trompet ini dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp35.000. Biasanya lima hari jelang tahun baru, trompet-trompet ini sudah habis terkirim ke para pemesan. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.